Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat-sahabat sekalian akhir-akhir ini saya prihatin sedih Menyimak di media sosial Dimana ada dua golongan yang saling mencacimaki dan saling menghujat Yaitu satu golongan yang mendukung ustad yang membolehkan musik Yang kedua golongan yang mendukung ustad yang mengharamkan musik Mohon izin dalam kesempatan ini saya menyampaikan tiga hal Satu harus dimaklumi oleh kita bahwa pengharaman musik itu ada dalilnya Ulama-ulama berfatwa juga banyak Bukan hanya kalangan salapi wahabi Kalangan syafi'iyah, kalangan nahdiyin, NU Banyak yang mengharamkan musik Di kitab sulam taufik itu haram musik Hadisnya juga terang-benderang Hadis riwayat Bukhari Dimana baginda Rasulullah SAW bersabda Layakunanna min ummati akwamun yastahiluna al-hiro wal-hariro wal-humro wal-ma'azifa Akan ada dari umatku akwamun kaum-kaum yang menghalalkan Zina, menghalalkan sutra, menghalalkan homer, menghalalkan alat-alat musik Ini hadisnya terang-benderang mengharamkan musik Tapi harus maklum juga bahwa ada dalil lain yang membolehkan musik Nabi mentolelir membiarkan bahkan Nabi nyanyi juga bernasib Juga membolehkan musik Di hadis riwayat Bukhari Ada ketika Siti Aisyah Mementaskan dua Perempuan yang bermain musik Yang bernyanyi Abu Bakar marah Apakah di rumah Nabi ada seruling setan? Apa kata Nabi? Tinggalkan enggak apa-apa Bukhari Karena setiap umat ada hari rayanya Dan ini adalah hari raya kita umat Islam Jadi ada dalilnya Yang membolehkan juga Imam Gozali membolehkan Imam Sawkani membolehkan Yang kontemporer Yusuf Kordowi membolehkan Jadi yang membolehkan juga ada Artinya sahabat sekalian yang nomor ketiga Mari kita sama-sama bertoleransi Mari sama-sama saling memahami Silahkan amalkan yang anda yakini Tetapi jangan saling mencacimaki dan menegasi Itu saja barangkali dari saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh